Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Terima kasih. Ya, ini namanya, kalau kita Chinese bilang, Yishun. Yishun itu adalah maksudnya ikan mentah. Nah, ikan mentah ini, kita pakai ikan salmon. Berarti juga ada orang pakai ikan tuna, ada orang pakai lobster, ada orang pakai apa namanya, macam-macam. Jadi, kalau ini buat dasaran teratai, pisang kita pakai ikan salmon. Nah, ikan salmon, Yishun ini adalah makanan yang paling penting buat Chinese New Year. Itu bisa bilang, menu ini akan disawjikan tuluan. Jadi, sebelum makanan kosnya begitu. Nah, biasanya itu akan merame-rame sama anggota keluarganya gitu. Jadi, dia akan bertiri, bertiri ya, bareng-bareng begitu pak. Nanti pakai sumpitnya, akan diaduk. Oh, oke. Diaduk, aduk, aduk. Nanti kan semua bumbu ini, ikannya kita akan menaruh di atas piring ini pak. Oke. Begitu. Nanti staff saya, Muhyiddin akan, cara-cara bagaimana. Ya. Ya. Silahkan. Silahkan. Jadi, ada Pak Muhyiddin, server yang biasa memang ya pak. Silahkan pak. Sudah berapa lama, serving ini? Sudah bertahun-tahun. Separuhi meridu saya, luar biasa. Luar biasa. 20 tahunan lebih ada di sini. Jadi, udah ngerti ya. Udah ngerti cara menyajikan. Silahkan, Pak Muhyiddin. Oke. Jadi, pertama-tama, kita akan search jeruknya di atas ikan samonya. Taci tali. Sukses segala hal. Oke. Itu dia. Satu lagi, tolong. Ada dua ya. Sukses segala hal. Taci tali. Oke. Oke. Kemudian, kita akan naruh ikan samonya di atas ini. Nyen, nyen, yu. Setiap tahun ada kelebihan. Setiap tahun ada kelebihan. Rezeki yang melimpah. Rezeki yang melimpah. Kalau kelebihan, nanti kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan. Oh, yaudah. Kelimpahan Rezeki yang berlimpah. Oke. Kemudian. Kuak fai fukoi. Kuak fai fukoi. Bunga. Bunga mekar. Sama, bunga pun datang. Oke. Seiring bunga mekar, keuntungan pun akan datang. Itu ya. Kuak fai fukoi. Itu bumbunya ya? Iya. Bumbunya. Apa namanya? Lada sama? Gohyong. Oh, gohyong. Oke. Kalau gohyong itu kayak kaldu-nya gitu. Sama, ngirik-ngirikin. Oke. Oke, selanjutnya. Ching yi mantang. Ching yi. Mas Perak berlihat. Berlimpah. Amin. Wah, amin. Oke. Oke, hak fiskun. Mas Perak berlihat. Amin. Selanjutnya. Ching yi mimi. Ini adalah pram sauce. Ching yi mimi. Keharmonisan. Iya. Kesejahteraan. Kebahagiaan. Iya. Kebahagiaan. Oh. Dan kemakmuran. Kemakmuran. Sukses sekali di segala hal. Amin. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya. Nah, sekarang. Iya. Bumbungnya. Iya. Buat isangnya tidak semua ada di? Piring di atas ini ya. Ada piringnya. Jadi kita ada ikan salmon. Kita ada jeruk. Kita ada fram sauce. Minyak. Sama crackers. Sama crackers. Kita akan. Aduk. Aduk. Iya. Siap. Lebih tinggi, lebih bagus Pak. Bilangnya Pak. Cikinya datang. Hah? Lebih. Lebih banyak deh. Bertubi-tubi. Lo hei, lo hei, lo hei. Lo hei. Lo hei. Lo hei. Setelah itu. Kung si wacai. Nah, sekarang waktunya kita mencicipi. Betul ya? Bisa yang ini dulu dong? Ini dulu. Ini kan sebagai makan appetizer. Ini isinya ada lobak. Ada ginger ya? Iya. Ada ginger. Terus ada apa namanya? Water. Water. Carrot. Carrot. Ini yang ginger. Ada yang apa namanya? Ada potato juga ya? Ada manisan. Ada manisan. Ini tiap tahun, tiap saat bikin bisa gak sih? Atau hanya momen-momen? Tiap tahun, tiap. Kalau dia. Kalau hari biasa gitu. Itu materinya gak ada Pak. Ini memang pas saat. Pas saat. Ya. Kita mau tekan-tekat waktunya. Jadi kita pesen. Itu kan semuanya import. 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 Soalnya kalau misalnya bahannya gak bagus. Ini sih akan berair ya? Betul. Kalau kita pakai yang lokarunya. Itu dia punya kualitas gak begini. Gak begini. Jadi makannya enak. Gak enak banget. Jadi ini karing gitu. Mumpung ada yang import yang enak. Silahkan Pak Pak. Manis ya. Ada lalu manis Pak Pak. Jadi kawancongnya juga lebih manis. Jadi viewers ini crunchy banget. Begitu dimakan. Ada kriuk-kriuk kerupuknya. Crackersnya kan tadi. Ada kawancong juga. Jadi manis. Buri. Ini seperti kehidupan sepanjang 2022 ya. Selalu manis. Aduh. Dan fosie ini cukup buat 6 sama 8 orang. Karena ini kan empat aiskar. Jadi gak perlu makan banyak-banyak. Jadi ini juga gak bisa makan. Karena banyaknya kan manis. Jadi juga bubunya ya. Bumbu juga import Pak. Kalau yang lokar punya gak ada ini. Jadi ini khususnya. Yang ini Pak. Ini dua ini. Ini sadunya lada. Satunya nyamberai. Oh iya gitu ya. Jadi ini dua-duanya kalau sudah dimix. Jadi sekali itu dia punya aroma itu benar-benar wangit Pak Pak. Benar-benar wangit. Ini enak banget. Ini apa? Yishen. 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 Itu. Oke Pak Pak ini langsung aja. Langsung aja. Bapak Pak Pak Ritjad gak makan? Gak makan saya Pak Pak Pak. Aduh jadi saya menikmati. Tadi yang pertama ada abalon. Abalon. Yang juga kalau yang masih protika namanya. Abalon kita pakai yang fresh. Ini dari Austali Pak. Lebih besar. Lebih besar. Lebih mahal Pak. Lebih mahal. Ini teksturnya kenyal. Dan katanya kalau abalon itu semakin besar semakin susah nyarinya ya. Iya kan dengan lekasannya ya. Iya. Karena sipil gitu. Nah kalau ini kan signal. Ini juga ikan. Ini kenyal banget ya. Tapi ini enak Pak. Enak. Jadi sautnya juga ini gak terlalu tronk. Gak terlalu guling. Gak terlalu asin. Jadi pas banget. Tapi yang pasti ini. Tadi zero cholesterol. Itu memang cholesterol. Jadi satu piring ini. Satu bolsi untuk satu orang. Ukurannya juga yang kecil untuk abalonnya. Begitu. Enak banget. Gila. Mau nama spesial makan-makan yang spesial. Mantap. Oke selanjutnya kita makan yang udang. Kayaknya harus pakai tiring baru ya. Ya pakai tiring baru. Ini ada tiring baru juga. Silakan. Iya. Ini tadi king prawn. Ini adalah salah satu menu. Yang tamu pari sufra di sini. Jadi dia kan pakai udang. Iya. Jadi bisa pakai dading bisa. Pakai skalap bisa. Pakai ayam. Semua bisa. Tapi kalau buat saya sih udangnya lebih cocok buat. Apa namanya masak dengan dolok asin. Jadi king prawn ukurannya besar. Jadi satu porsi itu ada dua. Dua pilihan cukup. Ini kalau king prawnnya satu kilonya cuma lapang. Ini enak pemer. Trolok asinnya itu gak terlalu asin banget. Aromanya itu enak ya. Luar biasa. Dan ditutup dengan minum Chinese tea. Buat netralisir semua yang sudah dimakan tadi. Nah selain ini kan ada juga menu-menu. Kalau misalnya kita mau antar-antar. Biasanya kan ada hamper. Dan juga seperti di sebelah saya ini. Ada kotak. Isinya apa nih Pak? Kotak ajaib kah? Kalau ini adalah hamper. Yang isinya ada apa ya? Kita lihat ini ya. Nah kita ada apa namanya? Dua cookies. Dua cookies. Dua cookies. Kue kering nih maksudnya itu. Ada kue kering. Untuk guys seperti ini. Ada dua macam. Ada satu lagi. Yang kue lapis ya. Kue lapis. Ini kue lapisnya. Nah untuk lebih jelasnya lagi bisa cek mungkin di social media, di website bisa ya? Bisa. Itu lebih jelas lagi untuk aslinya. Thank you banget. Thank you. Buat momen spesial ini dapat makanan. Dan juga ini hampernya tadi. Prompt-nya luar biasa banget. Sama-sama. Reviewers. Kalau misalnya ingin menikmati semua ini. Bisa datang ke Hotel Borobor Jakarta ya. Selama bulan Februari. Masih ada di sini. Thank you banget. Gongsi facay. Gongsi facay. Viewers sebelum kita pamit. Kita ingin mengucapkan. Gongsi facay. Semoga tahun macar akhir ini memberi keberkahan untuk kita sendiri. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Bye-bye. Bye-bye.